ya pertanyaan bangun tidur lutut terasa nyeri ya nyeri ini tentu sebabnya bisa berbeda-beda dari orang ke orang kalau bicara nyeri lutut ya misalnya nyerinya tapi hampir pasti ya hampir pasti itu itu berarti ada inflamasi bicara nyeri nyeri disana sini mau dilutut mau dimanapun juga ya yang pasti itu pasti disertai dengan inflamasi maka apa sih anti-inflamasi itu kompres makanya orang tua zaman dulu juga benar ya atau banyak orang ya betul kalau nyeri itu ya dikompres jadi ini sebenarnya kayak logika sederhana nyeri itu bahasa inggrisnya inflamasi flame api panas maka dilawannya dengan dingin dikompres nah ternyata atau karena kalau dikompres itu bagian yang dikompres itu muncul yang namanya interlekin ya interlekin itu anti-inflamasi yang menarik kalau kita olah nafas bimbau 2 itu juga meningkatkan interlekin 10 makanya olah nafas bimbau 2 bisa mengurangi nyeri ya jadi nyeri itu berarti terjadi peradangan nah kalau ditanya lebih kebelakang lagi kenapa terjadi peradangan bisa karena infeksi bisa karena luka adanya luka memicu inflamasi peradangan bisa karena kurang antioksidan makanya ketika orang nyeri sana nyeri sini juga disuruh minum antioksidan apa itu antioksidan buah-buahan sayur ya vitamin C itu antioksidan B komplek itu antioksidan jadi kalau mau lebih detail demati kenapanya ya ya mesti ke dokter tapi biasanya tuh inflamasi yang kedua kalau lutut ya bisa juga karena misalnya cairan sendinya sudah berkurang bisa juga kayak istri saya ya meniskusnya robek nah kalau meniskusnya robek itu ketika digerakkan ya sakit digerakkan sakit pun ya lututnya digerakkan sakit kalau diam aja sakit yaitu kebanyakan inflamasi atau ada luka ya ada luka disitu luka di dalam bagian dalam sudah nyeri bengkak lagi itu udah lebih pasti lagi itu inflamasi sekarang kalau misalnya terjadi inflamasi maka saya selalu menyarankan nomor satu makanlah makanan anti-inflamasi jadi jangan makan makanan yang menyebabkan inflamasi ya tambah lagi bengkak sana bengkak sini sakit sana sakit sini nyeri sana nyeri sini maka simak modul yang sering berkali-kali saya kankan ya kalau pagi makanan anti-inflamasi ya disimak nih modul webinar angkatan dulu ya karena tanpa kata jarot kalau nggak yang lain makanan yang muncul ya makanan anti-inflamasi jarot yang diajarkan oleh dokter jambat subrata ya hoaxnya saya ini makanan nanti di dengerin tuh oh ini 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 ya ya intinya yang pasti kalau yang dilarang itu ya daging merah daging babi goreng-gorengan yaitu penyebab inflamasi sedangkan yang menekan ya dua buahan sayur-sayuran itu makanannya anti-inflamasi baru untuk memperkuat misalnya sakit lututnya itu karena meniskusnya robe karena cairannya mulai kering ya ikuti senam-senam lutut yang kita adakan ya bukannya sebenarnya kalau kita bodi stretching tiap pagi itu ya itu termasuk senam-senam yang untuk menguatkan paha-pahanya otot-otot di paha ya dengan demikian pelan-pelan kakinya mengkuat kalau yang dimakan yang paling bagus untuk kalau misalnya terjadi pengapuran cairan lututnya kurang manikusnya robe ya kalau istri saya waktu 6 bulan yang 7 bulan bulan Juli ya udah cukup lama juga ya Juni-Juli tahun lalu itu ya sekarang udah sembuh ya sekarang pun ya masih terus ya makan kolang kaleng tiap hari ya wajar aja kayak orang makan cemilan gitu ya cemilannya bukan sosis bukan bakpal bukan apa ya kolang kaleng terus setiap hari juga bikin bone brut ini simak bone brut daripada stem cell kan mahal ya daripada stem cell kan mahal yang tadi yang anti peradangan Ibu Elizabeth Subrata ini yang ngajarin juga Ibu Elizabeth Subrata ya stem cell boleh juga ketik stem cell atau bone brut jarot stem cell wow stem cell oke muncul lagi ya bone bone brut bisa jadi obat mirip stem cell Ibu Elizabeth Subrata saya jadi hostnya ngajarin bagaimana membuat bone brut yaitu bone tulang subtulang tulang yang direbus jadi tulang direbus 12 jam dengan suhu 85 memang alatnya mahal kalau pakai yang atur suhu yaitu salat master tapi kalau nggak punya salad master ya bisa pakai kaca atau keramik ya untuk merebus tulang ayam organik selama 12 jam ya ada simak aja di penjelasan disitu itulah yang bisa pelan-pelan ya tanpa obat ya jadi ini jangan makan obat anti nyeri itu merusak tinjal anti radang anti nyeri itu merusak tinjal ini juga saya terlihat ini dikauan penjelasan dan merusak tinatung bahwa penjelasan yang harus saya rasa ada justru kita sama atau lebih banyak yang harus dapat jadi dikauan penjelasan dari kata pun jasih ban jasih banjelasan bisa saya kasih menjahkan pura jasih banjelasan nya ini dan menjelang makan jasih banjelasan saya kita ketahunnya 1 peta pun jasih banjelasan ini dan terlaluan kita itu atau tidak masukkan ya